Intro Di sebuah perkebunan sawit milik PT SKU di Desa Betung Bedarah Timur, Kejamatan Teboilir, Tim Satres Narkoba Polres Tebo bersama anggota Polsek Teboilir berhasil meringkus kawanan Bandar Sabu yang telah menjadi target operasi atau TO. Tersangka ELP bersama tiga rekan lainnya R, SOH, dan MS berhasil diamankan pada Rabu Sore, di mana pada areal perkebunan PT SKU mereka tengah asik melakukan pesta sabu. Setelah dilakukan penggeledahan didapatkan uang sejumlah Rp1.300.000, merupakan hasil penjualan sabu dan sejumlah barang bukti ikut diamankan petugas. Dalam penangkapan segera dilakukan pengembangan dan berhasil meringkus satu tersangka lagi berinisial A. di Dusun Kementan, Kejamatan Teboilir, dengan barang bukti sebanyak 0,7 gram sabu. Pada saat konferensi pers di Mapolres Tebo, di hadapan awak media tersangka ELP mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari hasil komunikasi dengan salah satu napi yang mendekam di lapas Kabupaten Bungo. Kapolres Tebo AKBP Zainal Arrahman didampingi kasat res narkoba Polres Tebo, Ibtu Randy Rinaldi, menjelaskan kronologis penangkapan para tersangka. Barang bukti yang dimiliki bandar dan ancaman hukuman untuk kelima tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya saat ini kelima tersangka SR diamankan di Mapolres Tebo. Bandarnya Astama ELP, yang paling banyak, barang buktinya sebenarnya sebanyak 11,41 gram. Kemudian untuk yang saudara A ini 0,7, sementara untuk saudara R yang di bawah umur ini seberat 3 gram. Untuk ancaman, untuk pasal yang kami terapkan untuk saudara A, kemudian R, SOA dan S kami gunakan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.